Kisah Nabi Muhammad S.A.W mengenal Fatima Az-Zahra putri kesayangan Rasulullah Fatima merupakan putri bungsu dari pernikahan Nabi Muhammad S.A.W dengan Khadijah binti Khuailid Meskipun Fatima lahir dari keturunan manusia paling mulia di dunia tidak lantas menjadikannya sombong Justru karena kepribadian Fatimah lah yang kelak mengantarkan ia menjadi pemimpin para wanita penduduk surga Kehamilan Bunda Khadijah disambut sukacita oleh Rasulullah S.A.W Suatu kali Rasulullah melihat Bunda Khadijah sedang berbicara dengan bayi yang ada di dalam kandungannya Wahai istriku, apa yang sedang engkau lakukan? Aku sedang mengobrol dengan bayi yang ada dalam perutku Wahai Rasul Seakan-akan ia mengerti dengan apa yang sedang aku bicarakan Aku sangat bahagia setiap kali melakukan hal ini Beberapa bulan kemudian kandungan Bunda Khadijah semakin besar Inilah saatnya bagi Bunda Khadijah untuk melahirkan bayi yang telah beliau kandung selama 9 bulan Atas izin Allah S.W.T. dengan diiringi kekuatan dan keikhlasan seorang ibu Lahirlah seorang bayi perempuan cantik dari rahim Bunda Khadijah Bayi ini kemudian diberi nama Fatimah Wahai Khadijah, engkau telah melahirkan seorang bayi perempuan Barakallahu fiqh Alhamdulillah La haula wa la kuwata illa billah Bayi Fatimah disusui langsung oleh Bunda Khadijah tanpa perantara ibu susu Tak lupa beliau melapaskan zikir agar setiap tetes asi yang diserah Fatimah mengandung keberkahan Fatimah kecil tumbuh dalam lingkungan keluarga islami Bunda Khadijah dan Rasulullah S.A.W. sebagai orang tua mampu menjadi teladan bagi Fatimah Walaupun tinggal di lingkungan jahiliah, Fatimah tidak mudah terbawa pengaruh buruk Setelah turun risalah ke nabian, ujian demi ujian datang menerpa Semakin bertambah usia, Fatimah menyadari bahwa kaum Kurois tidak menyukai ayahnya sebagai sosok pembawa kebenaran Hal tersebut membuat perasaannya sedih dan terluka Karena Fatimah begitu menghormati dan menyayangi Rasulullah Di usianya tujuh tahun, Fatimah ikut bersama rombongan kabilah Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib meninggalkan kota Mekah Hal ini dikarenakan peristiwa pemboikotan atau pemutusan hubungan yang dilakukan kaum musyrikin Kurois Selama kurang lebih 3 tahun tinggal di lokasi pengungsian, Fatimah menyaksikan perjuangan umat Islam secara langsung Setiap hari ia melihat orang-orang kelaparan, mendengar tangisan anak-anak dan ikut cemas dengan keselamatan ayahnya yang diincar oleh kaum musyrikin Kurois Tanpa disadari, semangat perjuangan mengalir kuah dalam darah Fatimah Ia lalu bertekad untuk membantu dakwah Islam yang diemban ayahandanya Berkat peristiwa pemboikotan ini, Fatimah tumbuh menjadi wanita yang tangguh, sabar, kona'ah dan tabah dalam menjalani ujian kehidupan Hingga sebuah peristiwa besar meruntuhkan pertahanan Fatimah di tahun ke-10 Kenabian Fatimah harus merelakan kepergian sosok Bunda Khadijah yang menghangatkan hari-harinya Sebagai putri satu-satunya yang tinggal bersama dengan Rasulullah, Fatimah selalu mendampingi beliau melewati masa-masa sulit pasca wafatnya Bunda Khadijah Saat ini, Fatimah merupakan pelipur lara bagi Rasulullah Ia sosok yang bertugas mengurus keseharian beliau Maka Fatimah dijuluki sebagai Ummu Abiha, yang artinya ibu dari ayahnya Sementara itu, gangguan dari kaum musyrikin terhadap Rasulullah semakin menjadi-jadi Tidak sekali dua kali Fatimah mendapati kondisi ayahnya terluka atau kotoran mengenai pakaian beliau ketika pulang ke rumah Astagfirullahaladzim, ya Allah, siapa lagi yang tidak melakukan ini padamu, wahai ayah Jangan menangis anakku, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang akan menolongku Fatimah pernah mendapati ayahnya dilempar bangkai binatang ketika sedang sholat Kebetulan hari itu, Fatimah ikut pergi ke Masjidil Haram bersama Rasulullah Ia menyaksikan secara langsung perbuatan keji komplotan Abu Jahal terhadap ayahnya Seketika itu juga, Fatimah langsung berdiri dan menyingkirkan bangkai binatang dari punggung ayahnya Setelah Rasulullah selesai beribadah, Fatimah melaporkan pelaku perbuatan keji tersebut tanpa rasa takut Kemudian Rasulullah mendongak ke arah langit seraya berdoa Ya Allah, hanya kepada engkau aku menyerahkan keadaan kampuris ini Sepeninggal Bunda Khadijah, kehidupan Fatimah dan Rasulullah jauh dari kata mewah Harta peninggalan dari Bunda Khadijah telah habis digunakan untuk membebaskan para Buddha Membantu orang-orang miskin dan para sahabat yang sedang kesulitan uang Wahai Fatimah, anakku, ingatlah akan satu hal ini Bersabarlah atas pahitnya dunia, maka engkau memperoleh kenikmatan yang abadi di akhirat Fatimah tidak pernah sekalipun mengeluh kepada Allah SWT Ia senantiasa bersyukur atas rejeki yang diberikan olehnya, meskipun tidak banyak di mata manusia Ya Allah, hambar ridho dengan pemberianmu dan semoga engkau meridho hidupku di dunia yang fada ini Rasulullah sangat menyayangi Fatimah Hal tersebut beliau sampaikan di hadapan para sahabat Fatimah itu bagian dari diriku Barang siapa yang menyakiti Fatimah, maka sama artinya menyakiti diriku Kedekatan antara Rasulullah dengan Fatimah menimbulkan beberapa kemiripan di antara mereka Bunda Aisyah pernah mengatakan tentang kemiripan Fatimah dengan Rasulullah SAW Tidak ada seorang pun yang lebih mirip Rasulullah dari caranya bertutur kata dan berjalan selain Fatimah Beberapa julukan yang diberikan Rasulullah SAW kepada Fatimah Demikianlah sebagian kisah tentang mengenal Fatimah Azahra, putri kesayangan Rasulullah Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini Pertama, hendaknya kita menjadikan Fatimah sebagai idola para muslimah karena kepribadiannya yang mulia Dan kedua, jangan menyerah dalam menjalani ujian kehidupan Karena hal tersebut dapat meninggikan derajat keimanan kita di hadapan Allah SWT Walauhuwaklam bisawab Terima kasih telah menonton!